Selamat datang di channel gue GreenWobat, kali ini bahasanya tentang jatuhnya pamor Kawasaki Ninja 250 FI di Indonesia. Pembukaan dulu. Barang gue gak pernah pegang. Bentar. Ternyata. Oke. Audio oke? Oke. Kelihatan. Ya, pembukaan dulu ya. Jadi Kawasaki Ninja 250 FI, itu adalah motor yang cukup terkenal di masa keluarnya motor itu ya. Jadi sekitar tahun 2014, 2015 dan sebagainya. Motor itu masuk ke Indonesia dengan, apa istilahnya, catatan yang cukup kuat gitu ya. Dia dominasi pada sekitar 250 cc, 2 slinder, bahkan 250 cc secara general. Baik yang 2 slinder ataupun yang 1 slinder di masa itu. Ya, dengan harga yang sebenarnya cukup terjangkau dan suaranya memang lebih merdu daripada kompetitor-kompetitornya. Sebagai contoh, dulu kompetitornya adalah CBR250R yang 3 slinder. Jadi, itu kenapa yang bikin Ninja 250 FI itu dulu kuat banget di segmen tersebut. Ya, bahkan mungkin ada beberapa yang merobatkan itu sebagai king of gun dan terangkutan 50 cc di Indonesia. Tapi bukan juga sih, gue gak mengaget itu. Nah, Ninja 250 FI sendiri memang menggendong mesin dengan spesifikasi 250 cc yang memang hoverboard 2 slinder. Ya, dengan tenaga puncak itu 32 brake horsepower atau sekitar 4 brake horsepower. Ya, dari pendahulunya Ninja 250 Carbo yang sekitar 28 brake horsepower. Dengan harga yang cukup bersaing. Ya, waktu itu CBR250R yang masih single cylinder di tahun itu, mirip banget dengan Ninja 250 FI. Nah, hal tersebut menjadikan Ninja 250 FI ini masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Karena memang lihat, dia single cylinder sama 2 slinder suaranya beda. Dan harga juga memang bisa dibilang mirip-mirip waktu itu. Mari kita bahas dulu kelebihan-kelebihan dari Ninja 250 FI di jamannya. Kelebihannya jelas, Ninja 250 FI ini memang memiliki range range lebih tinggi. Yang cukup tinggi daripada kompetitornya. Ya, itu mencapai 15.000 RPM. Dengan redline di 13.000 RPM. Jadi motor ini mempunyai mandana karena orang-orang yang serang sirkuit. Ya, yang segala macem. Atau mungkin buat diri segala macem. Jadi icon prestisius bagi keolah muda ya waktu itu ya. Dengan suara yang dihasilkan sangat berbeda dari mesin 1 slinder. Yang umumnya ada di Indonesia di jaman itu. Di tahun itu. Ya. Ketenangan Ninja 250 FI ini makin tinggi. Saat kaos ini mengunculkan perwasannya ZX-6R. Yang versi baru. Yang sudah terganti mesin dari 599 jadi 636 CC. Ya. Versi ZX-636 yang memiliki bentuk memang mirip dengan ZX-25 IP. Sampai dulu banyak banget yang bikin custom body-custom body. Yang bentuk kepalanya itu kayak mirip banget antara ZX-6R sama Ninja 250 FI. Nah. Apa ya istilahnya ya. Perawatannya ya. Perawatannya juga gak begitu umit ya. Jadi dulu tuh orang mikir. Ketalu 52 selinder gitu. Perawatannya akan lebih sulit lah segala macem. Apalagi yang versi karbu gitu kan. Buat mengoprek karbunya juga jadi lebih rumut. Nah segala macem lah. Yang kayak gini tuh akhirnya hilang sendirinya. Begitu setahun, dua tahun Ninja 250 FI masuk ke Indonesia. Ya. Karena memang motor ini gak banyak masalah. Kenapa? Karena memang volumetrik efisiensi dari motor ini. Dan powernya juga gak ditaruh di bi-power yang tinggi gitu. Untuk mesin dengan mata hanya 41,2 mm. Jadi masih banyak pengembangan. Dan Kawasaki kayaknya ini benar-benar bikin mesin yang safe. Yang value ratenya itu sangat muda gitu. Nah kelebihan lainnya. Nah kelebihan lainnya adalah Ninja 250 FI merupakan motor yang cukup ramah bagi pemula yang terbiasa menggunakan mesin 2.5 mm. Karena memang powernya terkurung kecil. Yang tadi gue bilang. Dia volumetrik efisiensinya gak terlalu besar. Dan peak powernya gak ada di RPM yang sangat tinggi gitu. Dia ada di RPM yang tinggi. Tapi gak tinggi banget. Gak tinggi banget. Gak sampai 13.000-14.000 gitu. Jadi ya gitu. Dan motornya juga memang cukup udah dikendalikan. Walaupun bukutnya itu sampai 1282 kg. Yang FI yang itu agak berat memang. Agak caki gitu. Nah kita bahas soal kekurangannya. Ninja 250 FI ini banyak kekurangan. Pertama menurut gue adalah usable power. Itu ada di 5-7000 RPM. Di mana RPM ini tergolong tinggi untuk motor pengudahan harian. Ya mungkin bagi orang-orang itu kayak, oh itu bukan minus. Tapi buat gue sih masuknya minus. Nah terus, suhu Ninja 250 FI juga tergolong lebih panas. Daripada motor-motor yang ada di Indonesia saat itu. Kenapa? Karena memang itu tadi operatingnya itu dia ada di 5-7000 RPM. Dia kalau di 5-7000 RPM ke bawah itu powernya kurang. Apalagi buat nyalip, atau buat slav-slip, segala macam itu. Itu juga kurang. Atau keluar masuk tinggungan juga kurang. Bahkan di jantung. Terus yang terakhir, guide valve yang jadi lebih lama rusak. Karena penggunaan FI juga tergolong lebih tinggi. Daripada motor-motor singga silinder. Gitu. Jadi ya itu ya. Terus ada juga orangnya tuh ngerasa kalau di RAM 7800 RPM juga ada gap atau delay gitu ya. Segala macamnya kayak gitu-gitu. Jadi kalau ada game sedikit lah. Kayak gitu. Nah. Itu kelemahan-kelemahan dari Ninja Dei. Nah kelemahan lain yang sempat jadi perbincangan adalah fairing yang sempat leleh. Dari itu udah recall. Kalau sepila ripple. Dan juga mau fungsi panel ini. Carpur speedometer. Jadi juga udah recall gitu. Jadi masalah-masalah itu udah hilang. Dengan sendirinya juga. Nah. Nah. Terus. Apalagi sih. Kalau misalnya kita mau ngomongin. Kalau misalnya kita mau ngomongin. Sudah banyak ya. Kalau misalnya. Contohnya. Di tahun selanjutnya ya. Nah. Ninja 250 FE. Yang apa namanya. Yang FE ini. FE yang old ya. Maksudnya. Gugung-gugung. Gugung. 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 Nah. Pokoknya Ninja 250 FE. Yang old. Yang masih gemuk. Belum yang kurus. Yaitu. Memiliki tenaga yang paling kecil. Saat kompetitor itu. Pada keluar. Ya. Ada Yamaha R25. Yang waktu itu. Pertamanya itu. 39. Break force power. Dan ada CBR250RM. Yang pertama nya juga. 39. Break force power. Hampir. Tapi. Ya. Sama lah. 38. Sekian. Itu. Nah. Terus. Jadi. Kelemahannya tadi udah mulai bahas. Yamaha R25. Dan CBR250RM. Ini. Kita masuk ke. Itu nanti bakal dibahas lagi. Jatuhnya. Pamor. Motor. Si. Paling kaya. Ya. Jadi dulu itu kayak. Kalau lu punya Ninja 250 FE. Di tahun itu. Kaya lu paling oke. Paling. Paling. Paling anak pejabat lah. Gitu. Yang pertama. Ya jelasnya. Datang dari kompetitor. Dan dari produksi Jepang sendiri. Ya. Yang menggunakan konsep sama. Yang dua silinder fairing. Yang produksi power jauh lebih besar. Dari Ninja 250 FE. Waktu itu. Gap nya sampai 7G horsepower. Ya. Dan. Langsung dua lagi. Yang satu. Yamaha R25. Yang satu. Yang satu. Yang satu. Yang dua kompetitor tersebut. Terutama Honda. Apalagi ya. Waktu ada Honda keluar. Yang jelas. Menjadikan power Ninja itu. Terjum bebas. Ya. Karena brand image Honda. Itu cukup besar di Indonesia. Motor itu wajib Honda. Itu namanya. Ya. Bahkan mungkin beberapa daerah. Yang. Bukankah kota besar. Tapi beberapa daerah itu. Ngomong itu. Kalau ada yang tidak. Kalau segini. Itu Honda Ninja. Honda itu maksudnya motor. Ninja itu jenis motornya. Jadi Honda Ninja. Itu. Nah. Walaupun dari perjalanannya. Memang Yamaha R25. Sebenarnya memang. Yamaha R25. Sebenarnya ada beberapa hal. Yang menyebabkan motor tersebut. Harus repo. Tapi itu. Tepatnya. Itu tetap. Dikan. Impact yang cukup besar. Ya. Apalagi fans. Yang mahal juga di Indonesia. Ya. Ya. Jadi. Itu. Salah satu. Faktor utamanya. Nah. Masuk ke. Faktor kedua. Yaitu. Selain kalau power Ninja 250 FI. Juga. Alah. Fitur. Ya. Nah. Mungkin kalau untuk Yamaha R25. Kelihatan sih ya. Kalau caranya. Untuk CP250RRR. Ini kelihatan banget. Dimana CP250RR itu. Sudah menggunakan upside down. Ya. Dan bahkan. Kalau kita hitung. Istilahnya. Vue. Ninja 250 FI. Ini belum upside down. Walaupun. Mungkin ada beberapa yang merangkapan. Kebukan atau segala macam. Blablabla. Nah. Sebetulnya. Ninja 250 FI. Ada. Ada kelebihan sendiri. Jadi. Ada. Di generasi-generasi terakhiran. Ninja 250 FI. Yang masih canggih. Agak. Benuditu. Ya udah. Dikasih. Asis. Leper. Clutch. Gitu. Cuman. Ya balik lagi ya. Namanya orang. Belum tetap pengen kayak. Shiftingnya lebih smooth segala macam. Itu yang penting kan. Lo punya dulu lah. Nah itu. Ya itu. Nah ini nanti bahasan lo. Bakal dibahas lagi nih. Gitu. Yang ketiga. Harga yang. Bersinggungan. Dengan Kawasaki 650 series bekas. Ya. Jadi Kawasaki. Ninja 250. Atau AR6F. Dan Kawasaki AR6N. Saat itu bekasnya itu cukup jauh. Harganya. Turunnya. Jadi sekitar turun 30-40 juta dari harga barunya. Itu di bekas 70 juta. Ya. Itu mendekati sekali. Ninja 250 FI. Jadi. Parang tuh mikir-mikir. Ah gue beli Ninja 250 FI. New. Baru brand new. Atau gue beli Moge. Sekalian. Nah. Kayak gitu. 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 Yang keempat itu. Adanya. Trend Moge. Jadi. Trend Moge. Jadi. Trend Moge. Ini. Trend Moge. Ini mau dimasukkan ke Indonesia. Ya. Orang itu udah mulai sadar. Oh ya udah. 250 itu. Ternyata sesinya kecil. Pimpin kan gede. Gitu. Jadi. Ya udah. Ganti Moge. Ganti Moge. Dan lain sebagainya. Ini juga. Banyak ya. Pertimbangan. Segala macemnya. Bahkan beberapa Moge. Kayak. Honda CB500. Kawasaki AR6N. Itu punya fuel consumption lebih ini. Daripada. Ninja 250. Untuk kemudahan dalam kota. Gitu. Ya. Terus. Faktor kelima. Ini adalah suksesor dari Ninja 250 FE. Ini menggunakan garis desainnya. Sangat berbeda. Ini disuruh gue sayangkan. Sepertinya. Jadi beda banget. Garis desainnya antara Ninja 250 FE. Yang old sama yang baru. Ya. Dan. Apa ya. Bisa dibilang. Ninja 250 FE juga secara. New ya. Itu. Fiturnya juga gak jauh beda. Itu. Dan masih kalah dengan CB50 RF. Bahkan. Salah satu seri dari CB50 RF. Yang seri tertingginya. Yang memiliki power. Yang lebih tinggi. Bahkan. Gak usah kita compare dengan Ninja 250. Tapi dengan Ninja 300 sekalipun. Itu paling. Lebih tinggi. Di CB50 RF. Di. Tablu 2. Black horse power. Jadi. Jadi. Walaupun. Generasi. 20% itu. Sampai 39. Black horse power. Masih. Masih kurang. Dan ini. Menjadi. Penyebabnya. Dulu. Alasan. Kenapa Ninja 250 FE. Ini masih bertahan. Karena. Mau geluk. Gitu. Cuman. Begitu. Ini. Masa transisi. Masa transisi. Di mana. Trend itu. Prestis. Prestis. Bergeser. Dari 250. Sebenarnya. Motor besar. Yang beramai-ramai. Batang orang awam. Motor pun. Tahu. Itu mungkin. Jadi. Dulu. Orang taunya. Harli. India. Hingga juga. Haris. Godling. Mulai tahu. Mulai paham. Soal. 5. Faktor utama. Jadi. Popularitas. Yang dulu. Dianggap. Paling berpuasa. Saya. Pamornya. Nah. Ini. Masuk ke. User Experience. Jadi. Gue sendiri. Punya. Nijado 50 FI. Jadi. Gue pribadi. Ada. Nijado 50 FI. Yang old. Yang non ABS. Gue pribadi. Ini memang. Masih cukup layak. Lo bisa. Dapet di harga. Oke lah. Sekitar 25 juta. Range plus minus. Atau. Mungkin. Kalo. Nijado 50 FI. Yang lebih rendah. Ya. Oke lah. Gitu kan. Dan memang. Luansanya. Luansanya. Buang. Buang. Yang baru keliatan. Slim. Sementara. Kalo. Kalo. Lagi. Luansanya. Luansanya. Baru. Yang. Baru. Neket Sport. Biasanya. dengan eksport eksport itu ninja 250 itu kayak kerasa lebih agak itu lebih megah lebih lebih luas lebih gede lebih terasa mobilnya dibandingkan yang lebih beneran gitu terus setelah juga maksudnya kalau ini berbeda bagi gue pendek sih sebenarnya jadi cukup nyaman ya buat orang Indonesia rata-rata tiga orang Indonesia gitu kan kemampuan-mampuan juga lebih baik itu kan walaupun memang buat keadaan macet gua nggak bisa bilang sempurna juga gitu ya motornya agak gede itu dari segi suara juga karena memiliki langkah yang lebih pendek jadi suaranya itu lebih melengking bisa lebih melengking daripada motor-motor lain dan beberapa orang menganggap itu lebih bagus tapi gue jujur gue pribadi gue referal suaranya yang mahal 25 dia lebih padat kerasanya lebih padat gitu kan ya tapi sama aja itu pada akhirnya yang gue lihat adalah dengan dengan harga 25 juta power ya 32 horsepower dengan sebagainya menjadikan ninja 250F ini kayak sejarah aja udah sejarah di dunia otomotif di Indonesia yang menekankan bahwa tidak ada satupun jenis motor dari beli manapun yang nggak mampu ditahan selamanya tiba-tiba motor tingginya mereka tanpa ada improvisasi yang sesuai dengan zamannya itu yang tadi gue bilang ke SMP RT Udah Upsetor bahkan R25 yang baru sekarang Udah Upsetor nah segala macam yang kayak gitu-gitu sih gitu jadi selalu harus ada gitu gimmick-gimmick baru yang lebih fresh yang lebih seger cuman sleeper class yang nggak kelihatan gitu tapi gue pribadi jujur gue lebih prefer sleeper class dari pada Upsetor tapi ya gua masuknya mungkin entusias ya bukan pengguna pada umumnya gitu-gitu sih saya bahasan lain mungkin ini jadol 50F ini memang sampai saat ini ya masih menjadi market sektor besar untuk kelas 24 sesi ya cuman memang tambornya jadi nggak sebesar yang dulu kayak tahun 2014-2015 ya jadi itu aja sih pendek aja diri gua semoga berguna sekian beri ubat selamat menikmati